Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ulum Bayu Fabri Anggreni Saya dari kelas Magister Manajemen Pendidikan Islam di Pasca Sarjana Uwin Maulana Malik Ibrahim Malam Adanya video ini adalah untuk memenuhi salah satu perasyarat tugas dari muka kuliah Filosafat Ilmu, Integrasi Sains, dan Al-Quran Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas buku dari Parvez Hoodboy yang berjudul Islam and Science, Religious Orthodoxy, The Beetle for Rationality Buku ini akan membahas mengenai Islam dan ilmu pengetahuan, ortodoksi agama, dan pertempuran untuk rasionalitas Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai biografi dari Parvez Hoodboy Parvez Hoodboy memiliki nama lengkap Parvez Amirali Hoodboy Tempat tanggal lahir, Karachi, 11 Juli 1950 Pendidikannya di Karachi Kramer School, Institute Technology, Mesejates Pervez Hoodboy meraih penghargaan, yakni Kalinga Prize, dan yang kedua adalah Abdus Salam Award Sisi lain dari Pervez Hoodboy Pervez Hoodboy dikenal sebagai Parton, Medan, Fenomenology, Supersimetri, Aljabar Abstrak, serta fisikawan sekaligus aktivis nuklir Pakistan Yang menjabat sebagai Profesor Terhormat Zahra dan ZZ Ahmad Foundation di Forum Kristiani College Dan sebelumnya mengajar di Fisika Kuwait E. Azam Latar belakang dari pemikiran Pervez Hoodboy adalah Ihtiar menegakkan rasionalitas antara sains dan ortodok Islam Pervez Hoodboy memberikan gambaran terkait memprihatinkannya kondisi Islam di dunia muslim Menurut Pervez Penyebab musnahnya sains itu adalah Adanya ortodoksi agama dan sikap intoleransi Menjadi faktor utama penyebab musnahnya lembaga pengetahuan Islam Yang pernah jaya Sehingga dengan begitu mudah juga melenyapkan budaya ilmiah di dunia muslim Pervez Hoodboy mengatakan bahwa saat ini umat Islam terjebak dalam kebukuan abad pertengahan Menolak yang baru dan dengan frustasi terus bergantung pada kejayaan masa silam Lebih lanjut Pervez Hoodboy mengatakan bahwa sekitar 700 tahun yang lalu Peradaban Islam hampir sepenuhnya telah kehilangan keinginan dan kemampuan untuk memajukan sains Pada periode Turki Usmani di Turki dan Muhammad Ali di Mesir telah berusaha untuk memulihkan kejayaan Islam pada masa silam Namun semua usaha itu gagal Anehnya sebagai kaum muslim tidak merasakan penyesalan terhadap kondisi tersebut Bahkan mereka justru menyukainya karena menurutnya menjaga jarak dengan sains akan dapat memelihara Islam dari pengaruh sekuler Kemudian perkembangan ilmiah dan ideologi Perkembangan ilmiah dan ideologi Islam memiliki karakteristik yang tidak dapat dipisahkan Keabsahan dan kebenaran ilmiah Ditentukan oleh hasil pengamatan Percobaan dan logika Namun sifat sekuler sains ini bukan berarti mengidentifikasi bahwa sains tidak mengakui eksistensi adanya Tuhan Para ilmuwan bebas menjadi religius Menganut suatu agama sefanatik mungkin Akan tetapi sains tidak mengakui satu hukum pun di luar hukumnya sendiri Artinya sains bebas dari ideologi Ideologi tertentu Parvas Woodboy berpendapat bahwa hanya ada satu sains yang bersifat universal Yakni sains itu sendiri Jadi menurutnya tidak bisa digambungkan ideologi dengan agama Yakni tidak ada sains Islam Tidak ada sains Kristen Tidak ada sains Hindu Tidak ada sains Yahudi Tidak ada sains Konghuju Dan yang lain sebagainya Tidak ada sains yang ditunggangi oleh ideologi-ideologi tertentu Jika sains ditunggangi oleh ideologi Islam Misalnya Maka akan sangat terbahaya Sebab bagaimana mungkin Islam yang mengandung kebenaran abadi Dibadukan dengan sains yang kebenarannya relatif dapat berubah Jadi Sains tetaplah sains Dan ideologi tetaplah ideologi Realitas alam semesta Parvas Woodboy berpendapat bahwa Pemandangan tentang alam Dapat berubah secara drastis sejalan dengan waktu Sains tidak akan ragu untuk meninggalkan teori lama Demi mendukung teori yang baru Jika ini terjadi Maka kitab suci Al-Quran Tidak dianggap sebagai sesuatu yang mahasakral Sebagai bentuk yang hakiki Karena Telah bertentangan dengan realitas alam semesta Kesimpulannya adalah Apa yang dianggap sebagai peradaban modern Atau science modern Saat ini merupakan sumbangan terbesar Yang telah diberikan oleh peradaban Islam Namun Kesalahan terbesar Yang dilakukan Islam Adalah Ketidakmampuannya Mengembangkan tradisi science tersebut Sehingga Sampai saat ini Terpuruk di tengah-tengah kemajuan science modern Kondisi seperti ini Yang kemudian Menimbulkan sikap A priority Kompleks Di kalangan kaum muslim Dengan melakukan justifikasi Terhadap perkembangan ilmiah Dewasa ini Sehingga Muncul istilah Science Islam Jadi Purves Woodboy Menolak penggunaan istilah Science Sebab Science Dinilai sebagai sesuatu Yang bersifat universal Dan bebas nilai Ortodoksi Keagamaan Menghadapi muslim Yang pertama adalah Mengingat Kemunduran Dan kehancuran Science Dalam peradaban Islam Hal tersebut Berkaitan dengan Kondisi science hari ini Dan ortodok Menjadi penyebabnya Yang kedua Pandangan ortodoks Mengutamakan Nilai-nilai Islam Hal ini Berkonsep Pada faktor eksternal Invasi Mongol Penjarahan Bagdad Perang salib Dan Mengalahkan militer Yang ketiga Kemunduran Science di Islam Terus berlanjut Seiring dengan Kenaikannya Dari Religiositas Yang diperkuat Ortodoks Menyerang berbagai Bidang ekonomi Politik Dan mempersulit Pengajaran duniawi Jadi ketika Paduan suara Introkrasi Dan fanatisme Buta Mencapai titiknya Kreskendo Ilmu sekuler Mundur Lebih jauh Dan lebih jauh Ada pun tantangan Ortodoks Adalah Mengasimilasi Elemen-elemen Sekuler Kedalam Iman Islam Jendekiawan Muslim Menggunakan Argumentasi Agama Untuk melawan Para pendukung Keinginan Bebas Dan percaya Pada takdir Ortodoks Menggunakan Argumentasi Kodaritas Doktrin agama Yang didukung Oleh silogisme Khas Aristoteles Untuk Memperjuangkan Keinginan Bebas Artinya Para Khalifah Umayyad Tidak Harus Diterima Sebagai Takdir Belaka Agur Argumen Ini Juga Mengarah Pada Revolusioner Doktrin Memberikan Gambaran Jelas Sebagai Instrumen Ampuh Dalam Pemberontak Dan Seruan Melawan Ketidakadilan Di sisi Lain Terdapat Perselisihan Tiga Sekte Yang disebut Jabria Mereka Terdiri Dari Jahmia Najaria Dan Ziraria Ada pun Yang dimaksud Dari Jabria Adalah Fatalis Tanpa Kompromi Dan Percaya Bahwa Setiap Peristiwa Dan Tindakan Adalah Ulah Tuhan Doktrin Subversif Subversif Tentang Kehendak Bebas Mereka Menentang Kodaritas Lalu Lalu Pembahasan Yang selanjutnya Adalah Pemberontakan Mutazilah Melawan Ortodoks Mutazilah Bereaksi Melawan Ortodoksi Jabria Yang kaku Dengan Cara Mencari Rekonsiliasi Iman Dengan Ala Sintetis Teknologi Sintesis Teologi Muslim Dengan Logika Yunani Melahirkan Ilmu Teologi Atau Ilmu Kalam Membentuk Dasar Sekolastik Ilmu Muslim Dan Mendominasi Pemikiran Islam Selama Berabad-abad Tentang Teologi Sekolastik Sarana Penting Menopang Keyakinan Islam Dengan Argumentasi Logis Dan Memperhatikannya Serangan Oleh Materialis Dan Manisens Dalam Pencarian Mereka Atas Dasar Rasional Dan Filosofis Islam Iman Mota Zila Mengajukan Argumentasi Berdasarkan Etika Dan Akal Meskipun Mereka Menggunakan Kutipan Al-Quran Sehingga Mereka Dianggap Sesat Oleh Ortodoks Ortodoks Kuno Menentang Ulum Al-Awali Atau Ilmu Rasional Tapi Semua Itu Tidak Berarti Apa-apa Dan Tidak Mempengaruhi Asimilasi Sains Kedalam Masyarakat Muslim Jadi Imam Al-Ghazali Itu Adalah Seorang Pemimpin Ortodoks Yang Menuju Kemenangannya Sampai Akhir Memberi Mereka Kekuatan Politik Serta Beralih Pada Ajaran Teologi Demikian Pememparan Materi Dari Saya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemimpin 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 Pemimpin